DPP Persatuan Artis Tur Hari Musik Nasional DPP Papri tersebut dihadiri oleh sekjen DPP Papri yang juga musisi kondang Duiki Darmawan. Hadir juga dua penyanyi yang populer di Belantika Musik Tanah Air yaitu Once Mekel dan Marcel Siahaan. Dalam kesempatan itu, Duiki Darmawan perform di atas panggung berkolaborasi dengan grup musik etnik DPD Papri Sumatera Utara yang diisi oleh Eru Chakra Mahameru pada gitar, Adi Chandra pada bas, Hendri perangin-angin dengan gendang melayunya, Erwan Syah Arifin dengan akordeon, Hizkia Purba memainkan sulim, dan Ivan Sanjaya dengan kulcapi. Usai perform musik etnik tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan talkshow bertemakan membangun ekosistem musisi Indonesia. Talkshow ini menghadirkan beberapa pembicara yakni Once Mekel, Duiki Darmawan, Marcel Siahaan, Ketua DPD Papri Sumut Eru Chakra Mahameru, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara, diwakili Ibu Sylvia. Diskusi musik yang berlangsung seru tersebut diiringi dengan tanya jawab antara tamu dengan para undangan yang hadir. Pembahasan menarik mengenai regulasi yang mengatur soal hak cipta pun menjadi pembahasan yang tidak kalah menarik, agar para generasi muda lebih memahami segala aturan di Indonesia ketika berkreasi dengan karya ciptaan sendiri. Tapi memang namanya aturan, aturan itu man-made buatan manusia, pasti ada kekurangannya, ada kegiatannya. Itulah makanya aturan itu harus selalu di-challenge, harus selalu ditantang, harus selalu di-implikasikan. Supaya kita tahu kelemahannya di sini, kelemahannya di sana, apakahnya perlu di-implikasikan, di-implikasikan, atau perlu dibuatkan peraturan melaksanakan, macem-macem sebetulnya upayanya. Atau bahkan sama sekali perlu di-implikasikan ke kegiatan lebih baru, karena itu sudah tidak konteksual lagi. Tapi intinya adalah peraturan itu sudah ada, dan memang seperti kebanyakan peraturan di Indonesia, ya ini juga menjadi PR kita, bagaimana mengkomunikasikan dan misosialisasikan kegiatan ini kepada semua orang. Karena kalau tidak semuanya tahu, kita ibarat main ludo, yang tahu aturan ludo-nya cuma dua orang, dua lagi enggak tahu. Tapi kita berharap mereka semua harus menghenti permainannya, tidak mungkin, berantakan pasti. Karena tahu rule kecilnya. Minimal yang terdampak, dari undang-undang, ada yang terdampak, pasti pihak yang terdampak, itu dulu mereka harus tahu. Dari mulai dari kampung sendiri, Jawa Barat, terus ke Melayu, ke Jambi, Tores, Bali, Pakasar, Cugus, dan seorang siarai seluruh. Dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang bisa ditawarkan ke mancanegara. Dan sampai saat ini, dengan eksplorasi yang seantero Nusantara itu, kita bersyukur kepada Indonesia, kepada Nusantara. Saya sudah menampilkan di hampir dari 80 negara. Tidak semua dari komunitas-komunitas musik itu terdata oleh kami. Tidak semua. Jadi, jika kami tidak mendapatkan keundangan atau para komunitas ini tidak melapor ke kantor, tentunya kita tidak tahu ada komunitas-komunitas. Nah, kebetulan kita saling mengenal dengan Pak Erwi Chakra, sehingga kita bisa dapat saling mendukung, khususnya dalam program-program. Program-program apa? Di bidang seni dan budaya yang bisa dikolaborasikan dengan Pak Pri. Mungkin tahun depan, hari musik nasional, kita bisa saling berparaborasi. Nah, kebutuhan kan, Pak Ibu. Dipaca lebih jauh ya, Bu, ya. Supaya lebih meriah, lebih bisa mengeksplorasi, dan lain sebagainya. Di penghujung acara, peserta yang hadir foto bersama dan ditutup dengan berbuka puasa bersama. Royalty sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, juga di PP 56, dan di Permen 9 tahun 2022. Jadi, kita harus memperhatikan apa yang menjadi hukum tertulis di negara ini. Cuma memang kondisi daripada penegakannya harus terus kita kawal, supaya kita menjamin atau memastikan teman-teman musisi, pencipta, penyanyi, semua pihak terlindungi. Nah, kita harus bersabar, semoga sistem ini terbangun dengan baik. Di negeri, misalnya tetangga kita yang paling dekat, pengumpulan royalti dalam hal pertunjukan musik, sudah saya dengar sampai 300 M. 300 miliar per tahun, saya dengar ya, nggak tahu mungkin saya salah, tapi di Indonesia baru kurang dari 100 miliar. Jadi jumlah itu sangat-sangat kecil, namun kita masih bisa berharap jauh lebih besar dari itu, apabila kita bersabar supaya sistem pengumpulan yang masif bisa berjalan dengan baik. Di Jepang, angkanya bisa 1,5 triliun, saya dengar. Jadi, dengan populasi kita yang segitu besar ini, kita masih bisa berharap semua akan menjadi lebih baik, sehingga musisi, pencipta, semua terlindungi. Tidak hanya pencipta, tapi juga pengguna, penyanyi, dan sebagainya, untuk bisa berkreasi, berekspresi dengan baik, dengan terus saling rukun satu dengan yang lain ya. Jadi saya kira seperti itu, kita harus duduk bersama dalam kerangka yang konstruktif, untuk membangun apa yang sudah dibangun di beberapa dekade terakhir ini, melalui pengumpulan royalti di lembaga manajemen kolektif nasional. Kita tidak boleh menafikan juga, bahwa banyak sekali pencipta yang belum mendapatkan royalti dengan selayaknya. Harus kita semua bekerjasama, berkomunikasi, supaya ini bisa menjamin masa depan musisi Indonesia. Memang kita hari musik nasional, entah mungkin awal yang tanggal berapa itu, pertama kali sudah sepertinya menurut, mungkin ada atensi dari DPP Pusat melihat bahwasannya aktivitas hari musik nasional yang diselenggarakan di Sumatera Utara ini, di medan, luar biasa. Demikian Waspada TV melaporkan.